Akhir-akhir ini, Marvel hampir setiap hari merilis TV Spot Trailer Avengers Infinity War yang dimana di setiap TV Spot itu banyak memunculkan footage-footage baru. Kalau dihitung hampir sudah lebih dari 9 TV Spot dan promo video yang dirilis Marvel Studio dimana di dalamnya memunculkan footage-footage yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Akan kita breakdown setiap TV Spotnya, dan karena ada 8 TV Spot, kami akan membagi breakdown ini menjadi 2 part. Dan kami akan memberikan spoiler warning buat kamu yang gak mau tau tentang scene-scene ini. Resiko ditanggung sendiri ya. Tapi sebelumnya, silahkan tekan tombol subscribe di bawah karena akan ada banyak lagi konten-konten menarik di channel ini. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya juga agar kamu bisa mendapatkan notifikasi setiap kita memposting video baru. Seperti biasa, kamu punya 3 detik. Terima kasih telah menonton! Di TV Spot pertama ini, terlihat Thanos mengangkat gauntletnya dan di sekitarnya ada banyak cahaya ungu. Yang dimana ini adalah energi dari Power Stone yang dimiliki oleh Thanos di gauntletnya. Yang kemungkinan untuk menghancurkan tempat itu yang adalah kapal pengungsi Asgardian. Dan adegan ini adalah adegan setelah Thanos mendapatkan Space Stone dari Loki. Terlihat sudah ada Space Stone di gauntletnya. Di tempat ini terlihat banyak jasad dari para Asgardian yang dipastikan semuanya mati. Tapi tidak terlihat di mana Loki. Nasibnya belum diketahui. Mungkin saja sudah mati. Tapi jika diperhatikan baik-baik, terlihat jasad yang sangat familiar yang persis seperti Hemdall. Dan kami yakin itu adalah jasad Hemdall. Dia gugur dalam mempertahankan para Asgardian. Adegan ini mungkin saja berakhir dengan hancurnya kapal itu dan jasad para Asgardian termasuk Thor mengapung di angkasa yang kemudian ditemukan oleh Guardian of Galaxy. Lalu adegan berikutnya memperlihatkan flashback dari para Avengers. Namun setelah itu terlihat kapal berbentuk Q mendarat di New York. Dan terlihat bangunan di sekitarnya hancur. Ini adalah adegan di mana Iron Man, Dr. Strange, Wong, dan Banner, dan Spider-Man akan mempertahankan New York. Dan dari beberapa informasi, kapal ini adalah kapal yang membawa Ebony Maw dan Cool Obsidian. Dan di sini sepertinya tujuan dari dua anak Thanos itu adalah mencari Time Stone yang dimiliki oleh Dr. Strange. Adegan ini juga berkaitan dengan adegan Iron Man menghindari reruntuhan bangunan. Dan Dr. Strange disiksa oleh Ebony Maw yang sepertinya sedang diculik oleh mereka untuk dibawa ke Thanos. Dan scene ini berkaitan dengan adegan Spider-Man menaiki kapal berbentuk Q itu yang dimana terlihat sedang meninggalkan bumi. Juga dengan adegan Iron Man yang juga mengejar kapal itu. Scene baru lainnya, ada War Machine dalam pertempuran di Wakanda terlihat menyerang dari udara. Di sini terlihat War Machine memiliki senjata baru di punggungnya, lalu memiliki senjata yang sama seperti Iron Man di tangannya. Dan Star-Lord menodongkan senjatanya seperti berada di planet Nowhere, tepatnya di Museum The Collector. Bisa dilihat dari kotak di belakang yang adalah kotak display dari koleksi-koleksi The Collector. Lalu 5 scene antara Proxima Midnight dengan Scarlet Witch, yang juga terlihat ledakan mobil yang dihasilkan dari kekuatan laser vision. Di scene lainnya, juga terlihat pertempuran sengit antara mereka berdua. Sepertinya, di sini Thanos membagi dua The Black Order untuk mengambil Infinity Stone. Dimana Ebony Maw dan Cool Obsidian diutus untuk mengambil Time Stone. Lalu Proxima Midnight dan Corvus Slaves untuk mengambil Mind Stone. Lalu ada scene dimana Shuri sedang meneliti tentang Mind Stone. Dan sepertinya mencoba untuk melepas atau mengkopi batu itu agar Fischer bisa hidup tanpa Mind Stone. Lalu Thor sedang menarik tuas yang sepertinya adalah cara untuk menempas senjata barunya The Stormbreaker. Lalu Star-Lord yang terlihat sangat marah dan sedang ditahan oleh Iron Man. Sepertinya di sini Star-Lord melihat salah satu dari temannya mati sehingga dia menjadi sangat emosional. Star-Lord ditahan oleh Iron Man agar dia tidak gegabah untuk melawan dan malah bisa membahayakan nyawanya sendiri. Dan sepertinya di sini yang mati adalah Drax. Yang dimana di dalam komik juga disebutkan kalau Drax akan sangat dekat dan hampir membunuh Thanos. Seperti kita tahu, Drax adalah orang yang sangat gegabah dalam pertempuran. Dan kali ini itu akan membuatnya terbunuh. Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-Dibong-D TV Spot yang ini sebenarnya sudah kita breakdown sebelumnya. Silahkan cek video breakdown dari TV Spot ini yang dimana memperlihatkan kalau Thanos akhirnya memiliki 4 batu Infinity Stones termasuk Soul Stone. Ada beberapa scene yang kami lewatkan. Di scene itu terlihat Black Widow sedang melawan Corvus Glaive menggunakan tongkat milik Proxima Midnight yang dimana di trailer sebelumnya terlihat scene Black Widow menusuk seseorang yang juga menggunakan tongkat itu. Mungkin Black Widow berhasil membunuh Proxima Midnight yang akhirnya menggunakan tongkatnya untuk melawan Corvus Glaive. Sepertinya disini Corvus Glaive akan mati. TV Spot ini juga sempat menjadi perbincangan dimana di akhir trailernya beberapa orang berspekulasi melihat Quicksilver dalam kecepatan tinggi di perang Wakanda. Namun setelah diperhatikan lagi sepertinya ini adalah blaster Vibranium yang persis seperti yang dikeluarkan dari senjata milik Yuri. Dan sepertinya Quicksilver memang tidak akan bangkit dari kematian. Dan setelah mereset kami akhirnya mengetahui teriakan para pasukan Wakanda yang terdengar sepanjang trailer. Mereka meneriakan Yibambe yang juga sempat terdengar di film Black Panther pada saat T'Challa berhadapan dengan Baku dimana mereka juga meneriakan Yibambe. Yibambe sendiri adalah bahasa Wakanda yang diambil dari bahasa Hossa yang biasanya ditemukan dalam kalimat seperti Yibambe Amandala yang artinya Hold Fast atau bisa diartikan bertahan atau pertahankan. Sin baru di TV Spot ini salah satunya memperlihatkan Dr. Strange mengeluarkan kekuatannya dalam pertempuran di planet Titan. Mungkin berkaitan dengan scene saat Thanos melompat untuk memukul di TV Spot sebelumnya dimana terlihat warna energi yang sama. Sepertinya Thanos sambil menghindari energi yang dikeluarkan Dr. Strange dia membalas memukul dengan tinjunya. Dan setelah scene Scarlet Witch melindungi Vision terlihat Spider-Man terjatuh dari kapal berbentuk Q itu. Sepertinya disini dia tidak bisa bernafas karena kapal ini sudah mendekati luar atmosfet bumi dan Peter Parker sudah tidak bisa lagi mendapatkan oksigen. Yang menarik adalah apabila kita menebak apa yang terjadi sehingga tiba-tiba Spider-Man bisa kembali lagi ke kapal itu dengan menggunakan kostum Iron Spidernya. Bagaimana dia bisa secepat itu jatuh ke bumi lalu berganti kostum lalu balik mengejar lagi. Tentu tidak mungkin kan? Tentu saja ini menimbulkan teori bahwa Iron Man memberikan kostum Iron Spider kepada Peter Parker saat dia sedang terjatuh di langit. Dan sepertinya teknologi Iron Spider milik Spider-Man sama seperti teknologi Bleeding Age milik Iron Man dimana Iron Man hanya memberikan benda kecil yang fungsinya sama seperti akreaktornya yang benda itu akan membentuk kostum Iron Spider persis seperti akreaktor Tony Stark membentuk Bleeding Age. Dan setelah kostumnya terbentuk, Spider-Man pun bisa bernafas dan melanjutkan pengejaran mereka sampai planet Titan. Scene berikutnya memperlihatkan ekspresi shock dari Star-Lord yang mungkin melihat salah satu kawannya mati yang dalam prediksi kami adalah Drax. Scene ini lalu berlanjut saat Iron Man menahan Star-Lord di TV Spot sebelumnya. Lalu terlihat juga adegan yang sudah ada di TV Spot sebelumnya dimana Thanos melompat dan seperti meninju. Tetapi disini ada kelanjutannya. Ternyata Thanos meninju untuk mengeluarkan kekuatan dari Power Stone dari Gauntlet-nya. Terlihat cahaya ungu keluar dari Gauntlet-nya yang dipastikan itu adalah kekuatan dari Power Stone-nya. Silahkan tinggalkan komentar di bawah kalau kamu punya pendapat tentang topik-topik ini. Dan silahkan lanjut untuk menonton part keduanya. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan keep exploring the universe.